Hai gimana-gimana bro hari ini kegiatannya apa di sirkuit mandalika Pak Gadis nah sekarang saya bersama Bro Norman Haka akan normal ada orang haka bro Norman Haka Norman Haka dan Mas Diko Diko di atas Torot Oh itu Mas Diko yang badannya gede tuh Oh saya head of four sec eksplorin ya Mas Diko bodi operasional ya operasional eksplorin ya terus kapal Lufi apa Lufi itu deputi komersial Pak Lufi deputi komersial belum datang dia lagi di belakang tapi diwakili oleh Mas Norman Haka jadi barusan kami tadi udah seserapat ya di kantor gubernur terus di kantor Bupati Lombok Tengah terkait dengan kegiatan kita super baik yang sebentar lagi dilaksanakan dan yang paling penting saat ini yang kita lihat tadi di lapangan tergantung terbuka terkait dengan NSF ya Lombok Sumpah Oper tahun ini Lombok Sumpah Oper agak beda jelas lebih baik lagi ya karena ada tahun tahun kemarin 2022 kurang mungkin waktu kita mepet jadi 2023 itu akan banyak nambah lagi kegiatan-kegiatannya dan paling penting sekarang itu tempatnya beda bukan di tempat yang di tengah-tengah agak jauh kami disini bergabung nanti kita gabung ini Lombok Sumpah Oper dengan teman-teman dari eksplorin atau MGPE kita jadi sekarang satu tempat kalau kemarin kan beda-beda nih jadi perhatian penonton itu kedua tempat kadang-kadang disono nanti kesan sini lagi kan kasihan juga gitu loh nah tempat bedanya lagi sekarang ya kita ya mudah-mudahan nih kita doakan bersama supaya manajemen di TDC Pak Diro tempat MPPE dan eksplorin supaya segera kami sudah bersurat supaya meminta harga tiket termurah untuk anak-anak SMA SMK kita di NTB ini supaya ada edukasi lah pada anak-anak SMA SMK kita tiket paling murah ya bukan tiket yang di launching kemarin paling murah kalau yang di launching kan 125 kalau tidak salah ya nanti kita minta mungkin sudah ada bayang-bayang kira-kira mungkin ya 15.000-20.000 lah seperti itu untuk anak sekolah silahkan orang-orang apa lagi ya sama dengan kemarin nambah lagi lah tradisional kita nyambut tamu ya karena apal juga nanti sebelum WSBK berlangsung karena kegiatan bau nyale kita lanjutkan lagi dengan ini nggak putus gitu sekarang dibalik bau nyale nya Ken festival Kennya ya karisma event Nusantara puncaknya didahulukan nanti set event ya yang kemarin itu yang didahulukan sekarang dibalik bau nyale nya dulu baru festival ya set event tuh sampai sampai bulan Maret gitu konser ada itu yang saya bilang tadi ada konser-konser artis ibu kota asal NTB ya tapi ndak kayak tahun kemarin ada wika salim kala macam ndak ada sekarang kita ganti dengan artis artis ibu kota asal Nusa Tenggara kan banyak kami artis ibu kota asal Nusa Tenggara Barat ya kan yang berasal di ndak-ndak kala juga suara-suaranya merdunya dengan artis artis ibu kota yang lain itu nanti hari apa aja ya pada saat WSBK berlangsung Jumat Sabtu Minggu Sabtu Minggu dari itu akan ada konser ya ada Sabtu Minggu Sabtu Minggu Sabtu Minggu dari itu disini kira-kira bentuknya seperti apa untuk lombok sembangkai nah jadi kalau lombok sembangkai ini seperti tadi yang udah Pak Korlat sampaikan jadi memang areanya memang kalau kemarin kan memang agak sedikit mundur ya jadi memang bukan di bagian di belakang grandstand A karena memang kemarin kita ada areanya namanya festival Nusantara dimana disitu kita mengundang ada artis nasional tapi tahun ini konsepnya kita mau lebih mengedepankan karifan lokal NTB justru kenapa kita ngelihat ada potensial bahwa artis-artis ibu kota yang ada yang sekarang ada di Jakarta asal dari NTB kenapa nggak kita undang nah ini akan kita harapkan bisa menjadi magnet tambahan ya jadi lebih menggiatkan lagi UMKM yang lokal gitu jadi kita lihat festival Nusantara ini lebih sorry maksud saya Lombok Sumbawa Fair ini nih akhirnya bisa menjadi sesuatu yang lebih apa istilahnya grande atau lebih besar gitu ya nah jadi festival ini memang akhirnya kita kita buat ditempatkan di area belakang grandstand A dan B ini tadi jadi itu yang memang salah satu konsep yang kita bawa atau kita usungkan supaya lebih banyak mengedepankan kebudayaan lokalnya gitu ya Pak ya jadi sinerginya memang kita kedepankan dulu nih teman-teman asal lombok dulu nih Pak asal NTB ya kalau penuntungan fasilitas yang lain seperti apa Pak ya kalau fasilitas kita kalau untuk standarnya sih pasti udah kayak musola terus kemudian apa namanya toilet gitu ya terus udah gitu terutama untuk di bagian-bagian yang tribun atau di bagian yang grandstand ini ini tentunya kita akan ada jauh perbaikan-perbaikan ya mungkin kemarin tempat wudu aja tidak terlalu banyak tapi kalau sekarang kita kita buat lagi yang yang lebih proper kita akan sebenarnya ada sembilan musola jadi di hampir di setiap grandstand itu atau di tribun itu memiliki musola-musola gitu jadi artinya kita tidak ingin sampai acara ini juga meninggalkan kewajiban kita kira-kira seperti itu